Ini adalah pertemuan yang digelar antara Partai Pengusung Paslo nomor uru tiga Ganjar Mahfud setelah hari pencoblosan. Setelah tadi Ganjar Pranowo kemudian juga disusul dengan Mahfud MD, kita akan mendengarkan apakah nanti akan ada keterangan dari Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta-Odang. Oposisi apa ya? Kita bicara oposisi itu oposisi apa? Orang pertandingan belum selesai kok. Iya kan? Ada banyak undang-undang yang dilanggar. Ngerti enggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang, itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia. Dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandain-andain. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum itu 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini memilu gila ini. Iya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita enggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nah, nanti ini adik-adik ini, ini, ini. Ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini. Merasa, Pak, kami enggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran. Bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi, kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini. Secara jujur dan adil. Bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang dicipu nanti. Tindakan apa yang diambil, Pak? Oh, hukum. Karena negara kita, negara hukum. Ya, kalau merasa kuat mengatur hukum, ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah. Tindakannya berlaku salah. Maka rakyat pun menilai. Oh, ini hukumnya udah enggak benar. Itu enggak? Nah, itu masalahnya. Tapi seakan-akan 02 itu merasa menang dan ingin merangkul semua pihak. Waduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Jadi boleh aja merangkul. Kalau merangkul, memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Begitu. Maksimasif apa sih kecurangan yang ditemukan oleh teman-teman? Oh, banyak sekali. Ini nanti, enggak bisa kita bicarakan di sini. Harus dibicarakan melalui hukum. Dan hukum itu harus menerima. Kalau pelaksana hukum juga. Itu kan disumpah dia. Ya, untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia loh. Baru hukum dunia. Belum lagi hukum hairan. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di hairan dia mampus saja. Ini artinya pemilu ini enggak legitimat ya Pak? Ya, legitimat atau tidak legitimat. Nanti adalah hukum yang menentukan. Artinya sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu hukum. Udah pasti. Udah pasti. Kalau lihat begini udah pasti lah. Tapi lihat kebarusan tadi Pak Anwar Suman putusan selanya ini masih betul. Haduh. Udah. Udah. Pak yang kenal satu juga merasa halang sama Pak. Apakah antara kerja sama Pak? Anda sudah tahu sebetulnya jawabannya. Oh ya, ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang. Usai pertemuan hari ini antara Megawati Soekarno Putri dengan sejumlah Ketua Umum Partai Pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sebelumnya juga Sekjen PDI Perjuangan Hastokrit Setianto menyebut bahwa TPN Ganjar Mahfud juga akan membentuk tim SUS untuk menginvestigasi dugaan kecurangan di pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih.